Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Bapak Ibu rekan-rekan yang saya hormati saya Julianta mewakili ASBG Indonesia Nassosetio Petroleum Geologis mengucapkan selamat datang untuk rekan-rekan dalam acara webinar sesion ke-24 pada malam hari ini topik yang ingin dibawakan adalah for pressure prediction and its relationship to structural style in passive margin offshore Tarakansu Basin Northeast Kalimantan Indonesia saya pikirin topik yang sangat menarik untuk kita diskusikan bersama malam hari ini narasumber kita adalah Mas Perdana Rahmanaputra seorang geologis yang saat ini bekerja di Pertamina Exploration New Venture jadi tanpa berpanjang lebar saya mengucapkan sekali lagi selamat datang dan berterima kasih kepada rekan-rekan saya mengharapkan diskusi yang menarik malam hari ini dan sebelum itu mungkin saya ingin memperkenalkan moderator kita malam hari ini Mbak Cindy Defayani Savitri beliau seorang passionate engineer dengan pengalaman di oil and gas kurang lebih enam tahun dengan skill terkait professor analysis geomechanics operation geology mat logging drilling operation way logging interpretation and petroleum geology pendidikan beliau di S1 di Geology Engineering Universitas Gajah Mada kemudian S2 di UTP ini pengalaman karir track beliau mulai dari 2011 mengerjakan proyek antara UGM dengan Samudera Energi kemudian join selam bersih 2011-2012 warrenfield engineer di selam bersih Kemamam Malaysia dan Balikpapan kemudian join ke total INP Indonesia saat ini PHM ya 2012-2014 bekerja sebagai website geologist dan kemudian 2014-2016 sebagai professor analis di total INP Indonesia Oke saya handover kepada Mbak Sidi untuk melit diskusi aturan main maupun memerkelakan arusumber silahkan Mbak Cindy Baik terima kasih Bang Julianta apakah suara saya terdengar ya terdengar dengan jelas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam Bapak Ibu dan kawan-kawan semuanya perkenalkan saya Cindy Savitri yang akan bertindak sebagai moderator pada sesi webinar ISPG malam hari ini judul webinar pada malam ini adalah for pressure prediction and its relationship to structural style to passive culture offshore Tarakasab basin Northeast Kalimantan Indonesia dan akan dipresentasikan oleh Mas Perdana Rahmanaputra dari Pertamina Exploration New Venture beliau sudah memiliki pengalaman bekerja di bermacam geological setting environment seperti di plastik karbonas dan juga fracture basement reservoir kalian beliau adalah di bidang geological structure analysis petroleum system analysis dan juga prospect lead generation analysis saat ini beliau bekerja di Pertamina New Venture team for exploration opportunity in open area oke seperti pada judul sesi malam ini kita akan mendengarkan dan berdiskusi mengenai overpressure dan juga structural style di Tarakasab basin di Northeast Kalimantan seperti diketahui bahwa Tarakasab basin merupakan area yang berada di passive margin dan beberapa aktivitas pengeboran yang telah dilakukan di area tersebut membuktikan adanya overpressure di Tarakasab basin. Overpressure generating mechanism yang terjadi di area ini diinterpretasikan sebagai bagian dari structural complexity yang disebabkan oleh fluid expansion, mis-equilibrium compression, maupun keduanya. Malam ini kita akan menggali lebih dalam mengenai structural development di Tarakasab basin berikut dengan pore pressure prediction-nya dan kemudian kita juga mencoba memahami hubungan dari kehadiran overpressure tersebut dengan structural style di Tarakasab basin. Sesi tanya-jawab akan dilaksanakan setelah presentasi berlangsung dan bagi yang ingin bertanya silahkan untuk menuliskan di chatbox atau dapat juga menggunakan fitur raise hand apabila ingin menanyakan langsung. Baik tanpa berlama-lama lagi kami persilahkan kepada Mas Dana. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih Mas Siti. Baik, saya mulai start ini ya. Share screen-nya. Baik, apakah sudah terlihat? Ya, sudah Mas. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Malam ini kita akan diskusi tentang Propriation and its Relationship to Structure and Structure and Structure in Passive Mountain of Sur, Tarakasab basin berarti sekalaman Indonesia. Sebetulnya ini merupakan studi saya udah lama nih sebetulnya 2017 lah. Udah saya publisi beberapa tempat. Tapi baru pertama kali ini terima kasih Mas Julia, Mas Jul, Bang Jol ya. Untuk kesempatannya bisa sharing dengan teman-teman di ISPG webinar session 24 sekarang. Oke, untuk main waktu saya akan langsung aja. Baik, ini adalah area of study saya ya. Jadi secara umum dia meng-coverage sebagian dari offshore dari Northeast Kalimantan. Secara umum nanti dia akan masuk di bagian dari Tarakasab basin. Jadi kalau kita berbicara Kalimantan, kita bicara tentang home of tertiary Delta gitu ya. Jadi di bagian barat di Indonesian side dari Kalimantan kita udah kenal kita punya Mahakam Delta, kemudian kita punya Tarakan Delta. kemudian di bagian Malaysian side, di Tarak kita punya Sanakan Delta. Dan di bagian Barat ya, Sabah Sarawakare ya, kita punya Sambah Delta, Maram Delta, maupun Balijian Delta. Nah, majoriti Delta-Delta ini tergenerasi lah, paling tidak Neogen pada saat Neogen. Mungkin secara umur hampir bersamaan ya. Mungkin Markam Delta start di Maisin, Tarakan Delta secara majoriti, dia akan lebih dominan di Indom Maisin secara umur. Nanti kita coba lihat seperti apa. Kemudian ini singkat saja tentang regional geologinya. Jadi yang berwarna merah ini merupakan area of study saya ya, yang berbicara sebagian besar dari Tarakan Basin. Jadi The Greater Tarakan Basin itu secara umum dibagi menjadi beberapa sub-basin. Ada tidur sub-basin, kemudian Tarakan sub-basin sendiri, majoriti adalah masuk ke area offshore, ada sebagian yang masuk ke area onshore, kemudian berwarna sub-basin di bagian selatan dan warna sub-basin. Tarakan sub-basin sendiri di bagian utara dibatasi struktur, kita punya sampung level, kemudian tidur sub-basin, kemudian di bagian selatanya dibatasi oleh berwarna sub-basin, dan warna sub-basin. Nah di bagian paling barat kita punya skatakai atau skatakriks yang nanti mungkin dia juga salah satu yang bertanggung jawab terhadap pertadiran menjadi provenance untuk beberapa source of delta yang ada di Tarakan Sub-basin ini. Kemudian kalau kita lihat ini penampang, saya ambil dari paper dari Hidayati tahun 2007 ya, di penampang dari barat ke timur, memotong dari Sarawak area sampai dengan Ketarakan Sub-basin. Di bagian paling barat, bisa kita lihat kita punya bagian dari Lokonia Platform, yang merupakan part of the South China Sea, gitu ya. Kemudian, accretionary complex, Raja Zucker High, kita lihat dia membentang secara umum, Northwest, South East, di area Kalimantan, gitu ya, yang merupakan part of accretionary complex. Kemudian kalau kita lihat, onshore dari Tarakan Basin itu sendiri digambarkan sebagai suatu basement infrastructure, kalau kita lihat di sini, gitu. ada paleogen plastik, dihendakkan dengan suatu extension setting di sini. Kemudian kalau kita bergerak ke arah offshore, kita punya deformasi yang cukup kompleks, gitu. Kombinasi antara grout vaulting, normal vaulting, extensional system yang ada di bagian barat, gitu. Saya menyebutkan lebih ke arah proksimalnya, gitu. Kemudian di bagian lebih timur, di arah distalnya, kita punya ultrasystem. Nah, kalau kita lihat, nanti kita observasi dari beberapa data seismik, ultrasystem ini juga berkaitan atau berasosiasi dengan kehadiran adanya suatu sial daipir atau mat daipir. Ini sudah menjadi bukti bahwa kita punya suatu yang over pressure di bawah sana. Nah, ini juga secara umum suatu link sistem antara grout vault dengan tutras, daripada detachment yang sama, kemungkinan bidang gerinjir ini kita interpretasikan nanti sebagai bagian dari base sial. Oke, jadi kompleksitas dari struktur ini kemudian ditambah dengan kardian over pressure dan beberapa sumur yang menembus di sini, gitu ya, di bagian offshore, di bagian over pressure menjadi semakin kompleks, gitu ya, area ini. Nah, yang menarik lagi, kalau kita lihat secara umum, onshore dengan offshore berbeda secara karakteristik deformasinya. Di onshore, basement involve, kemudian di offshore area, gitu ya, kalau kita lihat, dia lebih ke thin skin deformation, jadi tidak menyebabkan, tidak menginvolve dari basement itu sendiri. Nah, karakteristik ini salah satunya dibedakan adanya berbedaan keras yang melandasinya, kemungkinan di bagian onshore itu masih kontinental, kemudian di bagian offshore itu sendiri, kemudian transisional sambil dengan basement. ini yang menjadi menarik, area di offshore, di tarakan basin itu sendiri. Ini di general stratigraphy, modifikasi dari Haryanto, ya, tahun 1992. Jadi secara umum, inisiasi dari basin filling di tarakan basin, gitu ya, itu start paling tidak pada saat paleogen, early to middle eosin, gitu. Jadi ini yang menarik, karena ekstensional system setting di sini, itu bersamaan dengan opening dari software Chinese dan inisiasi subduction di Northwest Safe dari si Kalimantara itu sendiri. Apakah ekstensional system setting ini, itu salah satunya disebabkan karena adanya backup extension yang nanti bersubduk di Northwest Safe dari Kalimantara itu sendiri. Nah, pada saat time ini, diendakkan plastik dan kombinasi dengan ok, ini plastik, itu sembahkum mission dalam scene ekstensional setting. Setelah itu kita bisa bagi menjadi sekitar lima depositional cycle, secara umum yang ada di tarakan basin. Subduction continuous menyebabkan uplifting di bagian barat, di mana depositional cycle satu dianggapkan, kemungkinan pada setting litoral sampai dengan shell marine setting, kita punya sejauh dengan shell or limestone, dan di arah lebih timur lagi, di setelah kita punya dominated shell faces, maka buat mission. Kemudian, kalau kita lihat di sini, depositional dari cycle dua, di mana tabalar, misalnya naik tupu diendakkan, itu merupakan part of transgressive phase. Jadi di sini ada dominasi oleh limestone, tabalar, dan naik tupu limestone di sini. changing antara transgressive phase di sini, kemudian dengan regressive phase di sini, kemungkinan ini merupakan dari conditional, yang ada di Northwest dari Limantan itu sendiri, di mana major delta sudah mulai sangat-sangat aktif di sini. Jadi start paling tidak major-mahisin, kita punya suatu perubahan yang cukup signifikan antara transgressive phase di posisional cycle dua, berubah menjadi transgressive phase di posisional cycle tiga. Ini menjadi sangat penting sekali, karena dia yang bertanggung jawab salah satunya, pada saat pembentukan deformasi yang ada di Oksuana. Nah, melihat tabu santul ini dihendakkan dalam deltaic environment secara umum. kemudian kombinasi dari basin subsidence, kemudian deltaic margin failure, itu menambah kombinasi space, kemudian tarakan mulai dihendakkan, menjadi bagian dari posisional cycle yang keempat. kita tahu bahwa di Paisin-Paisin terhadap jadi suatu inversi atau reaktifasi dari pre-existing structure, nanti kita lihat banyak terjadi di area onshore, di area barat secara evidence, karena di bagian Oksuanya lebih banyak dilominasi oleh struktur gravitasi. Pada saat ini juga dihendakkan mengubungi information, menjadi bagian dari posisional cycle yang kelima. Kemudian kalau kita berbicara pasif margin informasi, pasif margin information akibat gravity driven, secara umum bisa kita bagi menjadi beberapa type. Yang pertama adalah gravity gliding. Gravity gliding adalah dunculan dari masa sediments. Kalau kita lihat secara umum, kemudian dari faktornya itu dia paralel. Jadi secara umum pergerakannya itu hampir paralel dengan bidang gelincirnya. Jadi secara umum, untuk gravity gliding ini sangat-sangat dikontrol oleh kemiringan atau slope dari bidang detachment-nya atau bidang gelincirnya. Kemudian yang kedua adalah tipe bay, gravity seperti ini. Kalau kita lihat ini sebagai suatu masa sediments, kemudian jadi peruntukan secara vertikal, kemudian persebarannya secara horizontal. Kalau kita lihat dari faktor, ini kemungkinan disebabkan karena adanya kemiringan dari permukaan dari masa sediments. Atau kemiringan dari perbedaan dari permukaan air lautnya. Ini sangat sulit sebetulnya memisahkan secara mekanisme apakah dia gravity gliding maupun gravity spreading. Jadi seringnya kita lihat adalah mix atau kombinasi antara keduanya, gravity gliding maupun gravity spreading. Nah, deformasi yang terjadi itu bisa bermacam-macam gitu ya. Dia bisa kombinasi antara extensional settings gitu, di sini yang didominasi oleh normal vaulting atau black vault gitu, kemudian di bagian lebih distalnya, kita punya kontraksional structure atau atau kombinasi antara normal vaulting dan black vaulting dengan anti-client. Yang ketiga adalah kombinasi antara black vaulting dan normal vaulting dengan adanya dihapiris dengan bagian lebih distalnya. Nah, nanti evidence ini juga kita lihat. Seringnya kita lihat kombinasi gitu. Jadi ada beberapa evidence kalau kita punya CLDF yang dia sebetulnya berasosiasi dengan rasnya. Atau kalau kita berbicara di south, itu bisa jadi di bagian distalnya menjadi seperti south nip lah. Jadi tergantung dari bidang gelincirnya gitu. Kita akan berbicara tentang A, B, C type ini yang ada. Kemungkinan hadir di atas A, C, A, C atau kombinasi antara A, C, A, C. Nah, deformasi ini sangat-sangat dikontrol sebetulnya oleh ini. Yang pertama adalah kemungkinan dari surface slope-nya ke bidang gelincirnya, kebenar itu sedimentasinya, kemudian adalah interface yang penggesin. Jadi secara umum, bidang gelincir, ketika kita punya high of a facial shield, dia bisa menjadi suatu bidang gelincir yang baik. Bisa menjadi suatu detachment yang baik untuk masa sediment yang ada di atas. Oke, ini kita coba masuk. Kita coba lihat secara umum, struktur style satu persatu. Ini adalah penampang nomor satu. Yang paling utara di sini. Ini adalah unimplated interpreted seismics. Kemudian yang dibawahnya adalah interpreted seismics. Secara umum, kita bisa lihat suatu extensional setting di sini. Kemudian kalau kita lihat lebih detail, terdapat growth serata yang penebal di bagian hanging wall-nya. Jadi bisa kita lihat bahwa kita punya suatu normal faulting atau growth faulting yang juga mengontrol dari penebalan dari sedimen yang ada di bagian hanging wall-nya. Kalau kita lihat ekspektif dari bidang gelincir-nya atau detachment-nya itu sekitar 4,5 sekat secara umum. Kalau kita lihat di bagian lebih ke barat lagi mendekati onshore, kita lihat ada semacam conformity di sini mungkin berkaitan dengan periode inversi yang terakhir. Jadi mungkin berasosiasi dengan recognition yang sangat mengakui struktur yang ada di bagian onshore. Kemudian kita lihat juga adanya evidence kemungkinan adanya kapunan self-esteem yang ada di sini. Kemudian kita bergerak ke penampang yang nomor dua di bagian tengah. Ini juga bisa kita lihat masih berkaitan untuk perhubungan dengan suatu rejim, perhubungan dengan normal faulting ataupun growth faulting. Kita lihat berapa penebalan sedimensi terjadi akibatnya bergerakan faulting. Atau mungkin di sini asosiasi dengan rolover anti-klaim akibatnya bergerakan dari growth faulting ini. Expected detachment masih berkaitan 4-5 seks. Nanti waktu start ke konstruksi kita coba lihat depth to detachment yang benar. Ini masih best. Kemudian kita bergerak ke arah lebih timur, itu tiga yang mengwakili kontraksional sistem. Jadi kita punya suatu kontraksional sistem di sini yang berasosiasi dengan trust fault. Kemudian bisa kita berhenti dengan sangat baik adanya suatu probability yang datang dari highly over-facial zones yang sangat didominasi oleh services. Mungkin ini datang dari bidang kelincirnya. Kalau kita lihat sebagian juga berasosiasi dengan trust-nya di sini. Kalau kita lihat trust-rust ini juga membentuk semacam mini basin atau piggy bank basin yang menjadi pengenapan dari sedimen yang ada di bagian sini. di sini. Jadi kita juga bisa melihat adanya hasil structural sedimentation during dari aktif dari trust system ini. Jadi secara umur dari penampang satu, dua, dan tiga kita bisa melihat karakteristik atau structural style yang berbeda di bagian barat dengan di bagian distal atau di bagian timur lagi. Ini secara regional kalau kita gabungkan. Ini adalah penampang A ke A Aksen dan B B Aksen di bagian selatanya. Di bagian lebih barat sangat dikontrol. Di bagian distalnya di bagian lebih timur sangat didominasi oleh kontraksional structure. Sebagian mungkin berasosiasi dengan di bagian kontraksional. Kita bisa coba bagi secara struktur di sini. Jadi setting yang ada di bagian barat. Kemudian kita punya kontraksional setting yang ada di bagian timur. Kemudian kita punya semacam transisional structure antara normal faulting, transisi berubah menjadi kontraksional structure yang ada di sini. kalau kita lihat secara depth structure matenya. Ini dari mineral mycine, lead mycine, early mycine, sampai dengan lead mycine. Kita bisa melihat di sini adalah regime extensional. Kemudian yang di bagian lebih timur lagi adalah kontraksional. Kita punya struktur north, east, south, west yang berasosiasi dengan extensional structure. Kemudian yang north, east, south, west yang berasosiasi dengan kontraksional structure. Kemudian kita punya semacam kontraksional area di sini. Antara cloud fault, normal faulting, dengan two trust. Dan kemudian di area di sini pun dia berasosiasi dengan sel daipir. Dan sebagian transistem yang di sini juga berasosiasi dengan sel daipir. Jadi kalau kita lihat secara umum, extension of kontraksional structure yang ada di sini itu untuk mengubah sedimen paling tidak dari mineral mycine sampai dengan sedimen yang lebih mudah. Kita coba lihat secara structural reconstruction penambang regional yang ada di sini. Jadi ini kita coba simplifikasi dari penambang regional yang ada dari AXEM ini menjadi suatu model interpretasi penambang seimbang orang. Dengan detachment itu dipredik. Kita predik dari sekitar 7.500 meter sampai dengan di bagian depan hampir 11.000 meter. Detachment expected masih menjadi bagian dari lima isinya untuk mendapatkan krisis. kemudian nanti akan menyebabkan sedimen-sedimen yang lebih mudah dari minimising sampai dengan krisis. Kita masuk ke restorasi yang pertama. Kalau kita lihat, ini adalah restorasinya. Kita punya extreme yang positif karena kemasungan paling extreme. kemudian kita punya negatif extreme 13,6%. Jadi secara umum kita punya lengthening sekitar 6,94% yang kemudian di combine dengan shortening sekitar minus 13,3%. Kalau saya reconstruct playstation desainnya, kita punya extensionan sekitar 6,6% dengan shortening sekitar minus 13,1%. Jadi metode reconstruction, konstruksi yang ketiga. Kita coba remove dari playstation desainnya. Kita punya lengthening sekitar 6,23% dengan shortening minus 11,6%. Saya coba reconstructing levelizing-nya. Komponen kita punya extension dengan shortening sekitar 6,2% dengan shortening minus 11,4%. Jadi yang berikutnya. Ini sudah masuk ke lipicin, turut maisin. Saya menilai pengisian 6,13% dengan shortening minus 10,75%. Kemudian ini lipicin, 5,73% sampai dengan minus 10,25%. Ini masuk ke... Saya coba remove atau reconstruct structure dan improve dari lipicin structure ke sini. Kita punya lengthening 5,45% dengan shortening minus 7,9%. Ini rekonstruksi yang kedelapan. Untuk balut remove. Kita punya lengthening sekitar 5,29% dengan shortening minus 7,4%. Ini kita coba restore. Full float yang banyak. respect. Ini telah dipakai Matthias. Ini telah dipakaihkan. Kita punya lengthening dari light my sin. Ini kita punya lengthening dari 4,9% atau 4,9%. Kemudian ini rekonstruksi yang terdua belas. Jadi secara umum saya coba balikkan semua full float. Ini yang di balik ke medium my sin. Kemudian ini adalah detachment-nya. Kita coba restore. Ini kita coba restore. Jadi secara umum, yang di atas ini adalah lengthening yang disebabkan oleh pembentukan dari normal faulting kemudian di bawah ini adalah shortening yang disebabkan pembentukan dari two trust system dan asosiasinya kita punya total sekitar 6,9 persen lengthening dan shortening minus 13,3 persen secara umum kita punya deformasi starting upper manumaisin dan secara umum deformasi yang satu kali kita punya sinologenik sedi menjadi strukturisasi during sedimentasi yang terjadi di sini jadi kalau kita lihat inversi yang tadi kita lihat di seismik yang ada di bagian lebih kebarat tidak significantly improve area offshore jadi offshore lebih didominasi oleh adanya proses deformasi kalau kita lihat secara umum rate of sedimentasinya di area ini jadi secara umum mid to lead maisin itu di area extensional itu memiliki rate of sedimentasi yang hampir sama ada maisin to lead maisin di area kontraksional area kemudian changing significantly dari paesine to crescent kalau kita lihat itu di area extensional itu jauh lebih tinggi di bagian karya kontraksional kemungkinan kita punya highly active growth fault yang mungkin sudah dihiniasi pada saat maisin kemudian aktif sekali pada saat maisin untuk esen jadi sedimentasi banyak sekali diburet secara umum karena di area-area growth fault atau di area-area normal public system yang ada di bagian lalu ini juga salah satunya nanti menyebabkan secara persegeneralan teknik aisin di area extensional itu cukup signifikasi berbeda dengan apa yang terjadi di transitional maupun di area kontraksional nah kalau kita coba lihat secara umum dari paleogeography map gitu ya dari middle maisin sampai dengan analik laisin jadi kalau kita lihat regressive phase di middle maisin di sini kita lihat pengembangan delta yang cukup signifikan yang sangat masif yang dia bisa melampar sampai dengan ke arah bagian timur mungkin masuk ke area muka tarea kemudian pada saat let maisin terjadi transgressive phase nah di sini extensional structure mulai berkembang dengan kehadiran adanya growth fault dan yang menyebabkan sebetulnya perangkatkan kelandaan dari high-tech yang ada itu limited atau terbatas di area-area yang dekat dengan main world nya kemudian di paisin kemudian kita punya growth fault yang continuous dan kombinasi growth fault dan 2-thust sebetulnya dimulai maisin, kemudian continue sampai dari taisin present day oke, baik sekarang kita masuk ke superficial prediction jadi kita sudah melihat tadi secara umum deformasi di pasir marjin dibatang gravitude driven kemudian perbedaan struktural style yang ada di bagian barat dan bagaimana mekanisme terbetulnya struktural tersebut, sekarang kita masuk ke superficial prediction ini sebetulnya common slide teman-teman sudah banyak tahu jadi saya tidak akan lama-lama disini, saya ambil dari Pak Agus Ramdan tahun 2010 jadi ini hanya sedikit refreshing tentang terminologi atau basic terminologi dari superficial itu sendiri jadi secara umum ini yang berwarna biru ini adalah normal hydrostatic pressure kemudian yang bulat-bulat ini itu merupakan LOT atau pressure measurement yang biasanya kita pakai untuk memvalidasi berwarna merah berwarna merah ini adalah vertical stress yang kita generate dari density atau overdone stress yang kita sebut secara umum over pressure condition itu ketika kita punya over pressure yang ada di atas hidrostat jadi ketika kita lihat disini ini top over pressure-nya berwarna merah berwarna merah ketika dia beranjak balikostatic-nya kita sebut sebagai over pressure kemudian ketika keep of pressure mulai mendekati dari summin-nya atau LOT train-nya kita sebut sebagai hard over pressure jadi yang menarik digabarkan bahwa di transitional over pressure ini banyak terjadi kalau kita lihat validasi test-nya itu di beberapa kis di delta X system golden zone itu banyak terjadi justru malah di transitional over pressure antar-antar over pressure sampai dengan hard over pressure itu akan lumayan kemudian secara umum over pressure equation bisa dipredit dengan menggunakan kenapa saya menggunakan itu karena cukup page disini untuk mempredik keadilan dari over pressure disitu nanti akan sedikit cheating eksponennya tapi tidak terlalu signifikan untuk sonic setiga sampai setengah saya pakai kemudian ini juga mungkin tidak banyak yang tahu secara umum ini untuk mempredik meskipun kita bisa melakukan prediksi secara sedikit advance dan menggunakan berbagai macam postcode tapi ini secara simple jadi kalau kita punya peningkatan dari overbundal itu kemudian memiliki efektif fresh yang constant akan diikuti oleh kelaikan location secara umum porosity atau electronic density akan memberikan respon untuk loading mechanism kita akan memiliki location yang secara umum akan paralel dengan effective pressure yaitu efektif stress secara umum akan constant dari zona overbundal dari cell sampai dengan beden area kemudian respon dari velocity sonic density secara umum akan constant memasuki zona overbundal ini bisa kita lihat generating mechanism kemungkinan untuk case ini karena loading berasosiasi dengan pengendapan yang cepat untuk loading atau fluid expansion kita punya burden constant kemudian efektif stressnya discreasing karena adanya perubahan mungkin dari fluida misalnya karotin menjadi hidrokarbon atau ada addition fluida yang masuk ke situ misalnya inflexion atau inventory overbundal dari diperzone ke cellozone itu juga menyebabkan adanya peningkatan dari overbundal sendiri kalau kita lihat efektif stressnya akan berkurang sering terkambahnya ke dalam respon porosity sonic dan density cukup berbeda dengan loading mechanism sebelumnya porosity memberikan decreasing atau reversal effect di bagian di bagian di bagian paling bawah sonic juga akan memberikan respon reversal sedangkan density juga akan memberikan respon reversal kita masuk data-data yang kita lihat berwarna wales yang mewakili area jadi sebetulnya saya menggunakan lebih dari 13 wales untuk melakukan analisis di sini jadi saya akan melakukan beberapa yang mewakili sumber yang pertama ini mewakili extension area kita lihat ini adalah hidrostartik yang berwarna biru kemudian yang berwarna hijau ini adalah matuh kemudian kita punya data-data tes RFT DST yang segitiga ini kemudian relay given yang berwarna kotak-kotak bunga ini ada meti case kemudian ada kick dan ada gas di sini kemudian data LT yang berwarna biru yang akan mewakili S5 atau fractured gradient kemudian ini paling salah ini adalah overdone gradient yang saya prediksi atau saya hitung menggunakan overdensiti untuk sumber ini secara umum ada kenaikan signifikan dari Markway kemudian di kedalaman sekitar 2000 2000 kemudian tesnya semua kalau kita lihat sudah masuk di dalam zona professor jadi kalau dari evidence ini kita juga lihat adanya beberapa given evidence yang ada kick di gas ini sudah masuk ke area overdone jadi bisa kita prediksi di sini yang menarik kalau kita lihat beberapa respon dari LV sebetulnya tidak terlalu stroma terhadap kadang overdone terutama di sini tidak terlalu terlihat tapi sonic cukup terlihat kita punya semacam deflection perubahan dari sonic itu ketika dimasuk di overfacer jadi kita bisa prediksi bahwa kemungkinan top overfacer di seumur ini sekitar 2000 meter BDSS kemudian kemungkinan kita punya overfacer yang mendekati gradient SMI-nya yang di sini itu jadi ke dalam 3500 BDSS kemudian seumur yang kedua mewakili transitional area di bagian di bagian tengah di sini ini juga sama jadi ini radio static kemudian ini matuit ini adalah IoT kemudian ini adalah malacopat atau gradient kalau kita lihat dari ini dari kelaikan matuit yang cukup signifikan dari kemasilan sampai 10 BPG kita lihat log-log-nya pun untuk resistivity dan solid cukup memberikan respon efeksi kemudian density lagi-lagi kurang bagus memberikan respon pada saat masuk ke konopat kemudian ini yang mewakili contractional area kenaikan matuit yang juga signifikan di sini di kedalaman 2708 meter di SS kalau kita lihat hampir semua tes yang ada di sini sudah masuk dalam zona of space dan kalau kita lihat banyak sekali healing event di PS yang terjadi di dalam zona of space bisa kita simpulkan bahwa di kedalam 2708 meter di SS sudah masuk ke zona of space kemudian ini prediksinya dalam termunan di ekwesion di extensional area cukup match dengan data tes nya di sini kita bisa lihat untuk extensional area kita lihat efektif tes nya changing dengan tambah kedalaman kemudian untuk di extensional area juga bisa kita lihat bahwa ini cukup match juga prediksinya dengan data data tes kontraksional area untuk di kontraksional area cukup berbeda efektif spesial kita bandingkan dengan extensional area jadi efektif spesial cukup konsisten di sini ini juga mungkin berhubungan dengan generatif mekanisme cukup berbeda yang ada di kedua area ini untuk eksponen yang saya gunakan 3,5 untuk 1,5 untuk SCCV di secara umum kalau kita lihat dari extensional kontraksional area kita punya trend of fasio yang semakin kecil karena kontraksional area ini juga menarik nanti kalau kita combine dengan fasio dari SV-nya atau trend dari SV-nya yang juga cukup berbeda secara signifikan dari area selesional area ekstensial oke nah ini map dari yang paling kiri ini adalah depth of top of a patient jadi kalau kita lihat jadi yang berwarna coklat ini mewakili extensional area nomor global system kemudian yang yang biru ini mewakili contract kontraksional struktur kemudian kita juga punya expected cell diabetes kemungkinan ada di sini dan sebagian berasosiasi dengan transistum yang ada di sini jadi secara umum kita punya depth of overfacer yang berubah semakin dalam cara kontraksional area kemudian kalau kita lihat overfacer dia-dianya pun kita lihat dia akan berubah semakin secara umum kita akan punya perubahan yang cukup menarik dia akan semakin kecil untuk SV-nya pun juga sama dia akan semakin kecil karena kontraksional area dari extensional area karena kontraksional S-nya juga semakin kecil secara umum dia akan mengecil para timur kalau kita lihat hasil antara SV-nya itu membesar kontraksional area jadi memang kita punya sesuatu yang lebih dominan secara umum vertical stress yang ada di external area kemudian dia berubah significantly karena kita punya trans-system di mana SV merupakan delish principal stress jadi memang changing kalau kita lihat ini bisa lebih dari 1,1 bahkan 1,2 di area kontraksional system jadi ini cukup mewakili antara structural style yang ada di external system maupun sutras yang ada di kontraksional system kita coba cek satu-satu possibility dari evocator hydrating mechanism nya pertama yang kita lakukan adalah kita coba cek possibility semestri genetik dari beberapa liter itu dimatakan temperatur untuk mencapai smectide twilight sekitar 80 degeri jadi kalau secara umum memang top of piece tidak berasosiasi dengan genetik perubahan smectide twilight di area ini yang kita coba mengwakili dari area extrinsional satu dengan area kontraksional kemudian kita coba lihat secara ceriti dari sisi RU nya ini A mewakili extrinsional area B ini mewakili transisional area yang C ini mewakili kontraksional area secara umum hanya area di extrinsional area itu yang berasosiasi kemungkinan top heart top patient itu dengan majority perubahan kerogen jadi hidrokarbon sedangkan untuk transisional dan kontraksional area kita ada asosiasi dengan proses majority kemudian kita coba menggunakan vertical effective stress versus solid velocity kalau kita lihat disini ini the whole data dari tarakan vision also secara ini adalah normal pressure upload yang berwarna segitiga hijau ini yang mewakili over pressure secara umum cukup mising kita punya sesuatu yang berlindungan dengan fluid expansion bahkan sesuatu yang masih dia follow normal compaction jadi dia mungkin berasosiasi sebagian dengan jadi kita mungkin akan punya generating mechanism yang berbeda-beda dengan fluid expansion ataupun kombinasi yang fluid expansion dengan disipu impaction di sini lebih detail A ini mengaktifkan transitional dan contractional area B ini mengaktifkan extensional area di extension area kita punya sesuatu yang berasosiasi dengan fluid expansion kalau kita balik tadi kita punya heart of patient yang berasosiasi dengan perubahan kerogen dengan menjadi hidrokarmon mungkin selesai mengetahukan adanya fluid expansion yang membahas heart of patient di area extensional sedangkan di area transisional dan di contract itu kita punya kombinasi jadi kita punya desiliquant dan kita punya flood expansion nanti kalau kita lihat sebetulnya di area contraction sama dinominasi oleh desiliquant compaction menariknya kita punya sedimentasi yang kalau kita ingat tadi apa sedimentasi dari upper leg pricing itu tidak terlalu signifikan kalau compare dengan area extension loading system atau diskriminate compaction di sini dikontraksi area apakah salah satunya berasosiasi dengan loading trust kemudian kita coba lagi transport yang lain sonic dengan density merupakan dota kata rapop ini adalah smag tight train yang berubah secara umum dari mekanical compaction bukan sebuah yang lebih kemik 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 mungkin tadi kalau kita balik ke war slot ataupun kemik kemik di kemik transisional area sebagian dia follow dari mekanical compaction train sebagian di bagian selo kita melihat adanya perubahan yang berasosiasi yang berasosiasi food expansion di sini jadi bisa jadi kita punya di transisional area ini kombinasi antara sesuatu yang di compaction kemik di bagian lagi selo kemudian untuk di bagian kontraksi nuklir kalau dia follow secara umum mechanical compaction kita punya mekanisme disini secara umum possibility of operation mekanisme yang transstructural province yang ada di arahkan sapi sinosor yang pertama adalah kita punya extension area kita punya food expansion kemudian kita punya global majority yang berasosiasi dan mobility di bagian selo kita punya ketika transfer jadi kita lihat broad fault nya sangat aktif sekali dia bahkan melimitasi sediments ke arah other isi jadi mungkin bisa jadi kita punya suatu critical fault yang juga dia memungkinkan adanya dari deeper of facial selo facial transisional area kita punya transisional repris sedimentation kemudian food expansion ini yang lebih shallow tadi kita punya vertical transfer to up to sedangkan di contraction area kita punya 10 compaction either repris sedimentation atau transisional kalau dari sisi analisis repris sedimentasi kita less likely kita punya repris sedimentation kita akan mungkin loading mekanisme yang ada truss atau pembentukan dari truss kompetus sendiri secara umum ini adalah area extension area transisional area transisional area dari masing-masing struktur kita menggunakan mekanisme variasi width expansion dominasi extension area transisional area kita kombinasi width expansion dan visib compaction kemudian di attraction area sampai menghasilkan protection perlindungan due to the threshold oke ini mungkin terakhir secara umum item bisa kita pakai disini dengan sedikit menggunakan modifikasi untuk sonic secara normal kita pakai 3 kita bisa pakai 3.5 informasi terjadi lingkungan deformation base starting open lima isim yang dia juga berasosial dengan mendeformasi sedimen sedimen yang di mana sedimen diundapkan kemungkinan kerasi non sedimen sabat hari itu berubah dengan perubahan structural style extension contract and transition area kemungkinan kita akan ikut expansion extension kombinasi expansion dan discussion compaction di transition area ataupun discussion compaction di area contraction oke terima kasih atas atensinya assalamualaikum warahmatullahi berkat saya kembalikan mas sindi dan bang joe terima kasih mas dana atas presentasinya yang sangat detail dan menarik kepada para peserta yang ingin bertanya silahkan untuk mengaktifkan fitur raise hand atau menuliskan di chatbox nanti akan saya bacakan oke ada mas ega nugraha ini silahkan mas ega untuk unmute oke terima kasih mas dana menarik sekali presentasinya dan sangat detail seperti biasa saya ingin tanya baik sehat alhamdulillah terima kasih dana sharingnya tadi kesimpulannya kan yang saya lihat yang saya note itu ada dibilang ada satu kali deformasi di early myosin sebetulnya upper early myosin oke tapi waktu slide di awal saya lupa kayaknya slide ke tujuh saya lihat ada major unconformity di western part dari extensional area kalau saya lihatnya berarti ini dan sebelumnya diinterpretasi katanya kemungkinan inversi kalau disini kelihatannya berarti sebenarnya ada beberapa kali episode ini deformation event terus di penampang di di kolom stratigrafinya kalau saya lihat juga disitu sepertinya ada beberapa major unconformity walaupun kalau yang saya lihat disitu sudah ada plot magmatism tapi hanya di plot sampai myosin sedangkan setahu saya kalau di di tarakan area apalagi northern part dari eastern kalimantan ini magmatism itu berlangsung sampai dengan pleistosen itu mungkin kira-kira gimana mas dana mengelaborate atau menghubungkan informasi-informasi tersebut ini ya oke langsung dijawab atau gimana mas ini silahkan ya silahkan langsung dijawab jadi betul jadi kalau kesimpulan saya melihat dari berbagai data yang ada jadi latest inversion yang ada disini banyak meng-info hanya di bagian barat jadi memang kalau di area offshore itu lebih banyak didominasi oleh gravity industri jadi mungkin proses yang ada kalau di bagian offshore itu bisa localize karena ketika aktifnya growth atau trust yang ada jadi dia bisa changing direction sedimennya atau di area sedimentasi dari undercompacted dari sedimen yang ada jadi saya melihat signifikan di evidence di area offshore terutama yang berkaitan dengan growth dan yang itu adanya semacam yang seperti ini jadi Republi memang brand system yang mungkin aktif pada saat kaisin ini lebih banyak mengimpor area-area yang di bagian lebih offshore sedangkan di bagian lebih offshore itu memang didominasi oleh delta tectonics activity ini seragat baik terima kasih mas kalau saya lihat lebih regional mungkin yang tarakan kemungkinan perkembangannya dipengaruhi seluruh trends seluruh trends itu relatif aktif saya coba korelet sama yang regional dari Borneo karena kita di sisi baratnya di bagian Malaysia atau Brunei itu sistemnya sama seperti ini kira-kira itu dia juga relatif sama uplift yang terjadi di sentral Borneo kira-kira seperti itu kalau saya pernah lihat di Brunei pun kan ada light field itu juga kalau dilihat juga inversi sebetulnya memang involving lebih banyak di onshore area begitu kita nama father offshore yang dimana di dominasi oleh tectonic itu kemungkinan memang riveted driven secara umur jadi kalau kita kair balik jadi uncompromited di sini jadi memang kalau kita lihat peak of collision itu ada di upper lima esin kemudian setelah itu sudah jadi dia di kira delta system yang ada di sini jadi kalau offshore sebetulnya ini masih tanda tanya jadi kalau saya melihat dari beberapa evidence yang ada di sini memang lebih banyak di dominasi yang terjadi lokali itu memang karena ada compacted sedimen yang diresedimentasikan di area sebuah karena during active price jadi semacam sinfrogenis atau sinfrogenis secara om pilot tapi kalau ini saya lihat unconfirmative matchup sekali dengan magmatism yang tidak di plot di sini jadi ada early meosin kemudian middle meosin kemudian latest pleosin sampai pleistosin itu mungkin di malaysian kita kenal di per unconfirmative di RU LMU di 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 sebenarnya ada mungkin nanti bisa lihat ada papernya suriat maja disitu di plot nanti mungkin bisa ditambahkan untuk nambahin relasi untuk onshore bisa dibantu menjelaskan terima kasih mas Ega selanjutnya ke Mbak Paulina silahkan di unmute Mbak Paulina sepertinya Mbak Paulina apakah mau bertanya? Mungkin kita tunggu dulu untuk Mbak Paulina mungkin mencoba mikrofonnya Halo? Apa terdengar? Maaf Pak, silahkan Ini saya ada dua pertanyaan Mas Dana yang pertama adalah ini kalau kita lihat tadi gambar struktural style yang ditarakan yang di awal-awal itu Mas Dana saya mau tanya untuk yang di daerah-daeratan itu kalau kita lihat kan ada antiklonarium yang berarah Northwest, Southeast itu kan kalau kita lihat itu hanya ada di onshore-nya kemudian kalau di offshore kan terus hilang lebih banyak dominasi oleh gravity sliding atau gravitasi sistem yang saya jadi pertanyaan yang membentuk sistem antiklonarium di onshore itu apa ya Mas apakah karena pergerakan dari strike slip yang di utara dan selatanya itu dan bagaimana dia tidak bisa tidak tidak mempengaruhi atau tidak terlihat di offshore-nya ya itu sudah dua pertanyaan Pak atau baru satu oh itu baru satu itu nanti yang satunya satu lagi nanti atau mau sekalian mau sekaligus boleh sekalian Pak terkait dengan tadi itu plot top over pressure ya yang tadi kan ditunjukin top over pressure nah itu di bagian ekstensional itu kalau saya lihat dia cenderung lebih lebih selo ya top over pressure-nya dibandingkan dengan di offshore nah kalau kalau dilihat dikatakan bahwa itu karena fluid fluid expansion atau karena generation hidrokarbon kenapa kok itu jadi lebih selo ya apakah lebih dominan karena adanya volt yang menghantarkan hidrokarbon dari bawah ke atas ya Mas nah itu dua pertanyaan itu betul oke baik saya jawab yang pertama ya Mas Roni ya Kartiko ini Mas Kartiko oke sorry jadi kalau saya melihat tadi seperti yang saya diskusikan dengan Mas Eda sebetulnya memang invention yang ada di area onshore itu salah satunya berasosiasi dengan bergerakan dari plan sektorik ya mungkin salah satu kenapa si besar-geser ini menjadi aktif karena kita punya aktif yang ada di bagian utara di area seluruh ya jadi mungkin salah satunya menginvolve di area onshore sebetulnya kalau kita lihat Pak ya memang originally onshore itu memang kita punya sesuatu yang apa namanya basement info structure lah gitu kita punya pre-existing di paleogenia yang dulu merupakan extensional setting yang kemudian lebih mudah kita reaktifasi yang lebih mudah paling gak apply plasticine during reaktifnya dari cesar-geser ini gitu kemudian kenapa berbeda dengan di area offshore karena memang di area offshore ini sangat-sangat dipengaruhi oleh adanya gravity jadi kita punya staking delta gitu yang dihasilkan middle mycine sampai dengan lead mycine klycine kemudian ditumpuk gitu di pinggir gampangnya kemudian margin-nya failure kemudian kita punya detachment yang dominated shell yang kemungkinan dia adalah early mycine shell faceus jadi lebih mudah dia untuk menginduce di area untuk deformasi thin skin atau asosiasi antara growth dengan trust yang ada di offshore jadi memang kalau kita lihat memang significantly berbeda jadi kalau kita membayangkan ini ini dulunya mungkin offshore ini dulunya pernah jadi suatu area deposit kemudian staking sedimen yang ada di sini kemudian dipadu dengan pemiringan dari apa namanya slope-nya itu bisa membuat suatu deformasi yang berbeda yang lebih cenderung thin skin deformasi dibandingkan dengan area yang onshore-nya jadi memang secara evidence saya melihat yang signifikan memang close to onshore untuk inversi yang tadi saya diskusikan dengan Mas Ega jadi memang di offshore-nya sendiri cenderung lebih banyak didominasi aktivitas industri secara umum itu Pak semoga menjawab untuk yang pertama kemudian yang kedua betul jadi berasosiasi untuk dipertarget dengan endocarbon maturity tetapi di beberapa tempat kita punya yang lebih shallow jadi growth-nya aktif jadi kita punya sesuatu yang kritikal aktif growth-nya yang menyebabkan adanya inflatory overpassion jadi inflation termigrasi overpassion-nya secara umum dari deeper target sampai ke shallow target atau shallow debt makanya saya disini juga simpulkan Pak sebetulnya itu tadi yang gambar ini Pak jadi hidrocarbon maturity dia berasosiasi dengan hard overpassion di bagian lebih dalam kemudian di bagian shallow sebetulnya vertical transfer to normal and growth jadi memang untuk menjawab yang di shallow itu kemungkinan kita punya sesuatu yang berpindah di per target ke shallow debt terima kasih terima kasih terima kasih selanjutnya kepada Mas Rony silakan untuk unmute assalamualaikum selamat malam waalaikumsalam walaikumsalam nyapa-nyapa dulu sama temen nih ada Dana Julianta Mas Kartiko ada Odi juga tadi Om Dana boleh nanya ya sebenarnya masih lanjut sama Mas Kartiko tadi nih saya ngeliat kan di page 33 34 35 itu dari evident-evident datanya lognya segala itu di yang 33 itu tadi yang apa namanya ya extensional extensional itu ada secara distribusi dia seakan-akan bergeser semakin ke arah distalnya yaitu di kontraksional yang menarik saya tuh khususnya yang di efektif stressnya bahkan saya ngeliat ada berkurangnya efektif stress pertanyaan pertama adalah yang dari extensional kemudian bergeser terus sampai kontraksional itu apakah evident-evident itu juga dikonsider sebagai mekanismenya juga Kang Dana karena aku liat khususnya di masih menyesuaikan yang di page 33 itu dia DT-nya konstan tapi aku liat efektif stressnya meningkat atau sorry berkurang atau mendekati vertikal stressnya nah itu apakah di consider juga berubah yang menarik yang masih lanjut mas Kartiko itu tadi semakin kalah konstraksional yang di tengah tadi apa ya namanya itu non-loadingnya itu bisa sampai selo kemudian jadi dalam lagi di arah kontraksionalnya Kang Dana aku coba memahamin itu mungkin Kang Dana punya pengalaman kemudian ada satu lagi kalau boleh tentang sel diapir pressure itu dikonsider sebagai hazard nggak ya kalau misalnya dikonsider sebagai hazard pengeboran mungkin gimana ya cara estimasi magnitude pressure-nya itu aja Kang Dana terima kasih banyak baik oke saya coba jawab yang pertama ya memang betul Kang jadi memang kita punya dengan seiring berubahnya dari structural style itu kita punya stress changing bisa dibilang bahkan over pressure kalau kita kaitkan dengan over pressure ini sendiri pun over pressure-nya itu berubah jadi kalau kita lihat yang berwarna coklat ini itu adalah area extensional normal voting kemudian yang berwarna biru ini dia adalah kontraksional atau trust system kemudian berapa di transisi kita lihat nah over pressure gradient jadi semakin ke arah apa namanya kontraksional system kita punya gradient over pressure yang dia berubah kemudian depth-nya juga dia berubah kemudian secara SV pun dia berubah semakin secara umum kita punya sesuatu yang secara stress itu adalah semakin mengecil dari SV dari ESAMIN maupun dari over pressure gradient kalau kita bandingkan disini antara central stress minimum dengan SV itu melebihi satu di area kontraksional jadi memang kita punya sesuatu yang horizontal stress lebih dominan disini secara umum jadi berasosiasi dengan transfer system yang ada disini kemudian untuk perbandingan SV-nya masih jauh di bawah satu secara umum yang ada di area extension jadi itu kenapa kita lihat bahwa pressure ini changing dan coincide dengan perubahan dari structural style-nya pressure changing otomatis stress yang berubah di situ juga berubah structural style juga akan berubah jadi ini berasosiasi dengan itu yang kedua dikonsider sebagai hazard yang bisa menjadi buruk pada saat kita untuk prediknya pertama kalau kita lihat paling gampang kita melihat ada kemudian dari data-data yang ada memungkinkan kenapa? karena kita punya detachment kemudian di saya balik saya punya semacam corong-corong gini gambarnya sebagai evidence kemungkinan dia adalah sel-daya itu pertama dari seismic untuk melihat feature dari kemungkinan kita punya sel-daya kemudian kedua possibility itu datang kemungkinan kita punya early mesin faces yang juga dia coincide dengan bidang detachment itu pasti sesuatu yang over pressure karena dia bisa menggelincirkan atau membawa masa ini bergerak tebal ini bergerak berarti bisa jadi saya punya sempat yang datang dari sesuatu yang dengan high over pressure sekarang tinggal bagaimana daya bisa muncul ke atas kan berarti over pressure sudah bisa lewati dari dari gradien nya secara umum jadi memang ini posibilitinya jadi paling gampang yang pertama kali kita lihat dari seismic kemudian kebetulnya di Pulau Bunyu sendiri atau Tarakan ada banyak kejadian kita punya matvokir atau matdaipir yang juga muncul sampai dengan peservice itu salah satu evidenya itu semoga menjawab terima kasih terima kasih aku catetin dulu lah pokoknya thank you terima kasih mas Rony selanjutnya ke mas Cokro silahkan untuk unmute selamat malam semuanya terima kasih semua parahnya mas saya Cokro saya sebenarnya juga ada studi tapi di Kutai di Selatan sempir mirip juga mungkin hanya bertanya mengenai metode ini mas mas dana berhubung data-data sumur itu berasal dari waterdap yang berbeda apakah sebelumnya sudah pernah dicoba dilakukan pengeplotan data dalam domain tpd.bml tadi kan ada beberapa data yang dia diplotnya masih di tpd.ss kalau yang tpd.bml apakah sudah pernah dicoba terutama dalam pengeplotan top pressure data pore pressure kemudian fraction pressure dalam LOT dan juga mungkin data geokimia dari beberapa sumur dari kedalaman yang berbeda mungkin seperti itu mas dan terima kasih ya mas oke terima kasih jadi ini klasifikasi baik saya masih melakukannya dalam tpd.ss mas untuk tpd.ml saya belum pernah melakukannya jadi saya belum pernah compare hasilnya kira-kira gitu mas jokron oke oke kalau ada informasi malah mungkin bisa diinfokan ke saya ada studi yang mirip-mirip juga tapi lebih banyak pml di selatan itu dan mungkin ada sedikit berbeda kalau misalkan kita uploadnya di tpd.ss dan juga di tpd.ml terutama pressure itu kan masih banyak terpengaruh oleh water depth apalagi kalau misalkan ada beberapa ada beberapa pressure dari sumur yang dia memang dari kedalaman yang berbeda misalkan yang satunya 400 meter yang satunya di 1000 meter itu dalam pengoplotannya bakal beda dan bakal ada 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 pola-pola yang tertinggal gitu mas kalau misalkan kita masih dalam tpd.ss itu kalapan aja sih ya mungkin ini sub-zero nya dari BML ya mas maksudnya sebetulnya udah dari BML oke sebelum ke mas Ade ini ada pertanyaan yang masuk ke saya dari Bapak Zain beliau menanyakan dua hal ini mas Dana apakah uplift inversion atau unconformity mempengaruhi poor pressure ataupun overburden pressure dan yang kedua apakah maksimum horizontal stress mempengaruhi poor pressure terutama di area trust fall dua itu mas Indi ya dua itu oke saya coba jawab yang pertama bisa jadi yang pertama bisa jadi overburden pressure menjadi lebih shallow asal overburden pressure itu masih tetap stay jadi banyak juga kejadian-kejadian kita punya di inversion case gitu ya itu kita punya overburden pressure yang menjadi shallow di formasi yang sama misalnya untuk case disini kita bisa punya overburden pressure itu tiba-tiba menjadi lebih shallow inversion selama overburden itu tetap stay atau memang dengan adanya inversion tersebut overburden pressure menjadi jadi jadi inflasi dia migrated to lower level jadi bisa dua itu bisa case-nya dia akan tetap stay begitu ada inversi overburden pressure tetap stay dia hanya menjadi lebih shallow tapi yang kedua adalah dia bisa menjadi inflation jadi overburden pressure itu termigrasi lah dari 4 level sampai dekat juga menjadi shallow kemudian untuk contraction kontraksional sistem jadi kecurigaan saya memang untuk contraction area disini salah satu penyebabnya adalah kemungkinan memang akibat dari loading dari transloading jadi karena kalau melihat tadi ya justru di area Fardak ini di area contraction itu sedimentasinya tidak terlalu signifikan secara umum justru malah kemungkinan malah mungkin overburden pressure itu salah satunya karena adanya fast loading jadi horizontal loading mungkin karena adanya pembentukan dari fast semoga jadi memang ya berarti otomatis horizontal stress akan berpengaruh kalau kita lihat dari sini juga kan ini esamin kalau perbandingan esamin dengan SV semakin ke arah contraction area kita punya angka perbandingan esamin SV yang jauh lebih besar bahkan di atas satu artinya horizontal stress akan lebih dominan jadi the list principal stress adalah SV dan dia berasosiasi dengan transition nah overpressernya mungkin salah satunya karena stress baik semoga bisa menjawab ya Bapak Zain selanjutnya dipersilakan ke Pak Ade terdengar suara saya terima kasih Mas Dana menarik sekali presentasinya saya ada yang pengen ditanyakan mengenai slide ini ini yang persis yang dibuka sekarang ini kalau saya lihat ini adalah map antara cold pressure dengan vertical stress dan horizontal stress dimana ini color codingnya itu apakah mencerminkan magnitude-nya atau cuma ini apa surface coding saja apa bagaimana ini jadi kalau ini mas sebetulnya ini surface kurang lengkap jadi kalau ini mencerminkan semakin ke umu semakin deeper top overpressernya sedangkan ini sebetulnya ada magnitudenya ada satuannya jadi kilo pascal per meter yang grid-nya itu ya betul kalau yang ini dia mencerminkan threshold yang disini yang coklat ini mencerminkan growth atau normal floating tapi yang warna color coding coklat sampai dengan dark blue itu sebenarnya bukan magnitude itu mencerminkan struktur style-nya yang ada disitu kalau magnitude-nya ada contour yang berarti magnitude-nya yang contour nah kembali ke pertanyaannya kalau kita melihat contour ini kelihatannya ini kan perubahan stresses-nya itu mainly dipengaruhi oleh overpressure ya Kang Dana nah tapi kalau misalkan lihat grid-nya kan disitu banyak fault ya Kang Dana pada saat pemodelan horizontal stress ini apakah dikonsider adanya discontinuity diantara fault itu yang bisa menyebabkan perubahan magnitude stresses-nya atau tidak apa hanya mainly dengan trigger overpressure aja perubahan itu itu aja sih pertanyaannya thank you oke jadi kalau saya memang kalau SMA-nya kalau horizontal stress-nya memang predictive jadi predictive dari data-data sumur yang mewakili dari ekstensional sampai dengan kontraksional jadi kita memang punya perubahan gitu yang secara umum SMA-nya akan mengecil ke arah kontraksional jadi dia coincide dengan struktur yang ada di sini jadi tidak hanya overpressure-nya sendiri jadi memang untuk stress kalkulasinya pun saya sudah menggunakan data-data yang mewakili dari masing-masing regime ini jadi memang overpressure akan secara umum data-data dari data-data yang saya punya itu overpressure-nya sendiri pun dia akan changing dari perbedaan struktur ini jadi seolah-olah kita punya sesuatu yang coincide antara overpressure stress condition kemudian struktur itu sendiri jadi memang sudah kita kombinasikan sebetulnya bahkan kalau kita lihat di sini memang secara umum kita bisa bandingkan perubahan yang cukup signifikan transisional maupun di kontraksional area pembuatan ini 3D modeling atau ini masih simplifikasi dari distribution belum model dari datanya sendiri 2D kemudian kualitasnya juga dari poor to good kalau kita punya 3D mungkin cukup confidence kita buat 3D modeling dari 3D karena kalau melihat konturnya pada saat dia crossing fall magnitude minimum horizontal stress itu tidak berubah jadi bisa dibilang si fall itu tidak memberikan kontribusi apa-apa terhadap magnitude kalau dilihat mainly trigger sama overpressure gitu ya betul pak jadi ini memang belum di combine kalau saya punya 3D modeling mungkin saya akan punya stress yang dikontrol oleh fault sistemnya jadi ini masih map yang didistribusikan dari well kemudian saya display faultnya kira-kira gitu pak sehingga seolah-olah tidak matching tapi secara in general saya bisa lihat tren perubahannya dengan perubahan struktural style-nya oke gak apa-apa karena saya tadi saya menanggap color coding ini mencerminkan magnitude lalu memang kalau dilihat perubahan itu kan mainly dikontrol oleh overpressure which is sebenarnya ya ada benarnya juga memang salah satu trigger perubahan stress modeling adalah fault pressure area-nya aktif 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 di situ which is seharusnya juga dia dikonsider tapi gak apa-apa kayak kira ini 3D model kalau 3D mungkin akan kelihatan lebih ini lebih keren lah jadi masih akan changing signifikan kalau kita punya control fault ya ya gak apa-apa makasih ya oke baik mas Roni bertanya lagi mas Roni apakah mau ditanyakan langsung atau mau saya bacakan saya saya bacakan aja ya oke oke SHmin-nya di generate dari data LOT atau dari data lain mas jika iya LOT apa yang dipakai LOP atau breakdown pressure atau FCP-nya oke dari LOT mas jadi saya masih mengkonsider breakdown pressure masih mengkonsider LOP-nya kebetulan saya gak punya XLOT disini jadi apa fracture closing pressure-nya gak bisa kita lihat secara umum disini jadi masih saya coba anggap bahwa LOT LOP maupun breakdown pressure-nya cukup mewakili ya memang akan overestimate lah secara umum tapi cukup menggambarkan lah untuk modelnya mas emang betul harusnya XLOT kalau ada saya gak punya datanya oke semoga menjawab mas Lomi oke silahkan bagi yang masih ingin bertanya dapat mengaktifkan fitur raise hand atau menuliskan di chatbox sambil menunggu mas Dana saya penasaran aja nih kalau tadi kita lihat dari plotnya mas Dana kan kita lihat velocity-nya itu drop banget itu memang salah satu contoh bahwa overpressure kita nih ada non-loading-nya atau unloading nah penasaran aja apakah mas Dana mempertimbangkan Bowers metode untuk prediction for pressure-nya karena yang setahu saya kalau dari literature review Athens ini memang dia memang mostly memang bagus untuk semua basin gitu cuma memang agak kurang cocok gitu kalau untuk kondisi yang unloading dan yang lebih cocok itu pakai Bowers gitu karena Bowers ini memang kan specially developed for unloading di Gulf of Mexico penasaran aja sih mas as long as match with validation data saya akan pakai jadi selamatkan kita punya data kontrol RRT DST jadi selama itu match saya pikir sih gak masalah jadi memang item memang dipakai untuk loading mechanism tapi saya berpikir bahwa dia match dengan data validasi jadi saya pikir model saya bisa saya pakai nah Bowers-nya sendiri saya pakai untuk ini jadi saya lebih ke possibility dari generating mechanism jadi saya coba combine antara item dengan Bowers untuk melakukan analisa ini karena mungkin di Indonesia yang warm basin dan lain-lain perlu sesuatu yang berbeda karena memang saya cukup confiden kenapa karena cheating item-nya gak banyak-banyak ditutup Sonic exponential 3 saya pakai 3,5 itu sudah cukup fit dari data-data jadi as long as it fit with data validation saya akan pakai itu itu opini saya ya betul memang terlihat banget sih memang disitu ada jelas bahwa ada non-loading disitu betul baik ini ada pertanyaan dari Pak Suta apakah ada kaitan besaran shortening dan compression dengan overpressure mechanism oke oke kembali lagi jadi shortening shortening lebih merepresentasikan bahwa area ini terjadi shortening ini lebih merepresentasikan bahwa terjadi suatu contraction deformation disitu jadi transform itu salah satu hasil dari shortening seringnya akan terjadi shortening untuk contraction sedangkan extensional akan terjadi normal faulting ya betul jadi kalau kita lihat disini kan untuk tadi apa namanya kontrol dari structure ini itu lebih banyak berasosiasi dengan pressure generating mechanism itu salah satunya bahkan kalau kita lihat secara magnitude pun itu changing semakin ke contraction area saya punya professor yang secara umum secara gradient dia menjadi lebih kecil kemudian rasio dari esamin dan saya juga menjadi lebih besar untuk ke arah contraction area kemudian kontrol yang lain ya ini over pressure generative mechanism bisa jadi memang kenapa di bagian lebih dalam di extensional area ini berasosiasi dengan fluid expansion atau non-loading dan berasosiasi dengan majoriti untuk yang lebih dalam ini koinside dengan majoriti itu salah satunya mungkin kita punya growth fault yang kita punya sediment loading yang cukup signifikan di sini kemudian yang lebih selo lagi juga bisa jadi karena kita punya suatu infatori yang kemungkinan dia ter migratif kemudian kalau di transisional sendiri cukup berbeda kita punya kombinasi antara fluid compaction dengan fluid expansion kemudian kalau di contractional lebih justru berasosiasi dengan loading mechanism yang mungkin berasosiasi dengan pembentukan dari system jadi secara official changing dengan perubahan struktur style dan operation generating mechanism berubah dengan sering dan perubahan struktur style semoga menjawab oke sudah terjawab ya Pak Suta selanjutnya Pak Ade ingin bertanya lagi silahkan ya mau nanya lagi mengenai pore pressure prediction sebenarnya lebih general sepengalaman kang dana melakukan pore pressure analisis dikarbonat dikarbonat yang challenging itu bagaimana memprediksi pore pressure kalau kita tidak memiliki data formation pressure measurement oke jujur kang dikarbonat itu yang sulit diprediksi itu adalah shell cut off jadi karena memang itu pair kita bersama saya jujur kesulitan pada saat kita predikan selalu kita apa kali step yang paling simpel adalah kita akan lakukan shell cut off untuk beberapa nilai cut off shell saya dikarbonat cukup challenging yang jadi pertanyaan adalah klik konten yang ada dikarbonat bisa kita predik misalnya menggunakan probobolistik atau multimin kita bisa tahu berapa klik konten dengan validasi kor dan sebagainya tetapi itu akan relevan dengan kalau kita ambil sebagai cut off shell dikarbonat jujur saya masih simplifikasi jadi memang challenge-nya itu yang pertama bikin cut off shell cukup challenging untuk di limestone jadi tidak sesimpel kita bergambar yang tinggi belum itu dia merepresentasikan shell jadi paling saya akan kumpulin banyak shell trend-nya untuk melihat regional trend-nya baru bikin cut off kemudian memang tidak bisa independen harus melihat trend untuk dikarbonat karena memang salah satu challenge-nya itu cut off shell-nya juga cukup challenging jadi sementara saya masih pakai simplifikasi jadi masih tetap percaya dengan evidence-nya maksudnya kenaikan mud width atau dengan data test-nya itu sih jadi nanti coba kita adjust dengan trend itu lah kasarnya gitu lah modelnya berarti kita tetap masih rely on validasi data data test betul nah itu kan jadi itu yang masih agak ini nih kurang pas karena memang kan kalau dikarbonat itu sendiri kan kita tahu reading-nya sistonic juga pasti akan terpengaruh sama lithology effect betul tidak mencerminkan adanya overpressure juga kedua agak sulit juga kalau misalkan kita rely on shell 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 lainnya itu tapi semenalaman Kang Dana waktu saat bikin power pressure dikarbonat kalau kita nggak punya data mekanik apa formation pressure gimana cara mengkalibrasinya power pressure tersebut dikarbonat pakai data sekitar sebanyak banyak jadi di formasi itu misalnya taruh kita bermain di kujung pakai banyak sumur kujung untuk validasi nanti kita coba ambil trendnya jadi nanti bisa bikin minimum case medium case high case jadi kita bikin range kita pakai untuk prediction profession pasti kita lihat trend mat weight kemudian kedua data data test jadi regionally sekitarnya yang menembus informasi yang akan kita evaluasi kalau drilling event suka dipakai nggak adanya kik adanya connection gas atau gas strip kita pakai cuman untuk magnitude yang paling penting kita pengen lihat prediksi kita berapa prediksi kita disitu jadi coba pakai mark weight trend kemudian pakai data-data test dari data-data sekitarnya baru kita lihat kalau misalnya terlalu jauh berarti saya akan buat semacam apa namanya range low case high case model kita adjust dengan data validasi tadi karena kalau purely dari cell compaction trend pasti nggak akan make sense jadi kayak ini konsultasi pribadi saya sangat tambah ilmu saya juga atur non terima kasih atur non silakan ibu moderator ya terima kasih Pak Ade oke apakah ada yang ingin bertanya lagi kalau sudah tidak ada akan saya kembalikan ke MC sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak Mas Dana atas sharing sessionnya yang sangat informatif dan memberikan banyak ilmu baru ya selamat mas Sidi terima kasih banyak Bang Julianta saya kembalikan iya makasih Mbak Sidi ini presentasi yang menarik saya pikir Kang Dana terima kasih sekali lagi atas nama ISPG boleh memberikan paparan yang sudah mencerahkan jadi bagi rekan-rekan yang nanti ingin menindaklanjuti secara offline ataupun online bisa mengontak Kang Dana nanti bisa Paniti akan memberikan informasi tambahan kontak email maupun nomor HP dari Kang Dana sekali lagi atas nama ISPG mengucapkan terima kasih pada seluruh rekan-rekan boleh mengikuti acara dari awal sampai akhirnya dan sampai jumpa dalam acara webinar ISPG mendatang atas nama ISPG mengucapkan terima kasih kepada moderator kepada narasumber sekali lagi dan ini ada founding founder kita Pak Ipul sudah memberikan tepuk tangan juga silakan Pak Ipul ada feedback yang ingin disampaikan saya persilakan ini buat Pak Ipul terima kasih saya menikmati saya seneng aja menikmati baik dari Om Dana maupun dari para kawan-kawan yang saling memberikan masukan tadi bagus-bagus bagus kalau bertanya nanti kemalaman terima kasih baik terima kasih Pak Ipul jadi sekali lagi pesan buat kita bersama dalam situasi pandemi COVID mari kita tetap jaga prokes 5M dan semoga kita senantiasa dijauhkan dari musibah demikian yang bisa saya sampaikan meeting ini saya tutup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Mas Sindi teman-teman Sama-sama Mas Denadio Sampai jumpa lagi Oke terima kasih terima kasih Sampai jumpa lagi